Satuan Lalu Lintas dan Satuan Intelkam Polres Luhutara melakukan rasia balap liar di Desa Karyango, Kecamatan Baibunta, Minggu 10 April 2022 pagi. Gia tersebut dipimpin kasat lantas Polres Luhutara AKP Bakri. Bakri mengatakan pihaknya telah mengamankan 6 unit kendaraan roda 2 di Masamba dan 52 unit di Baibunta. Jumlah barang bukti yang diamankan saat ini ada 58 unit motor. Sebelumnya Rabu 6 April 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah di jalur 2 depan Rujab Bupati Luhutara Kelurahan Bone kecamatan Masamba juga dilakukan rasia balap liar. Bakri menjelaskan rasia balap liar itu akan terus dilakukan sepanjang Ramadan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan dan melindungi pengendara lain dari para pelaku balap liar. Dari Kabupaten Luhutara, reporter Surya TV, Bayu Segara melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.